Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk cara membuatnya, pertama kita larutkan 1 gelas belimbing penuh munjung atau 200 gram gula merah yang sudah dipotong-potong halus seperti ini Masukkan 2 sendok makan, gula pasir, setengah sendok teh, garam halus Kemudian masukkan 3 2 per 3 gelas belimbing atau 800 ml santan untuk 1 gelasnya penuh Gelas kedua santan, penuh Gelas ketiga santan, penuh Dan untuk yang 2 per 3 gelas belimbing santan, batasnya seperti ini jadi tidak penuh Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan Lalu kita nyalakan api kompor, sedang saja Kita masak semua bahannya sambil diaduk-aduk supaya tidak punya santan Dan ini kita tunggu hingga gula merahnya larut dan santannya mendidih Untuk santannya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa ukuran besar biar kuenya enak banget Nah kelihatan teman-teman, gula merahnya sudah larut dan santannya sudah mendidih seperti ini Oke ini sudah cukup ya, matikan api kompornya Lalu kita biarkan di suhu ruang hingga dingin Lanjut kita bikin adonan, siapkan wadah Kita masukkan 1,5 gelas belimbing atau 150 gram tepung beras, 1 gelasnya penuh Dan untuk yang 1,5 gelas belimbing tepung beras, batasnya seperti ini jadi tidak penuh Masukkan 3 sendok makan, tepung tapioca atau tepung sagu Untuk 1 sendok makannya penuh munjung ya Lanjut kita masukkan larutan gula merah santan yang kita masak tadi, ini kondisinya sudah dingin Kita masukkan secara bertahap, kemudian kita aduk-aduk, disini saya mengaduknya menggunakan whisker Pastikan semua bahannya tercampur rata dan tidak ada yang menggerindil Setelah semua bahannya sudah tercampur rata dan menjadi satu adonan seperti ini Terakhir kita saring biar hasilnya lebih halus Nah ini langsung saja kita saring di dalam pan yang sudah saya siapkan Setelah disaring teman-teman langsung saja adonan gula merahnya kita masak Sekarang kita nyalakan api kompor, sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya bagian bawahnya tidak gosong Kita masak semua bahannya sambil diaduk-aduk hingga mengental, mengumpal ya Nah di tahap ini teman-teman gunakan metode seperti ini biar rasa kue talam gula merahnya enak dan matangnya benar-benar merata Dijamin cara yang ini lebih praktis dan rasanya enak banget Nih kelihatan teman-teman adonannya sudah mengumpal Saat kita aduknya memang agak berat ya Kelihatan adonan licin dan mengumpal seperti ini Oke ini sudah cukup Matikan api kompornya Selanjutnya kita masukkan ke dalam loyang Sekarang kita siapkan loyang Oles loyang dengan minyak goreng Tipis-tipis saja hingga rata Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm Dan untuk loyang yang digunakan tidak harus sama, bebas saja ya Setelah loyang dioles rata, sekarang kita masukkan adonan gula merah Lanjut kita tekan-tekan adonan Kita ratakan hingga ke pinggir loyang Di tahap ini penting ya teman-teman Saat kita masukkan adonannya Pastikan masih panas biar mudah dibentuk dan ditekan-tekan seperti ini hingga rata Oke setelah adonan kita ratakan Atau kita padatkan hasilnya seperti ini Lanjut kita kukus Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa Sebaiknya tutup kukusan dilapisin dengan serbet Biar wap air tidak meletes di atas kuenya Kita kukus adonan selama 15 menit Untuk apinya gunakan api sedang Cenderung kecil jangan terlalu besar Biar matangnya benar-benar merata Lanjut kita bikin adonan lapis putih Siapkan wadah Masukkan 1 gelas belimbing atau 100 gram tepung beras Kemudian masukkan 2 sendok makan Tepung tapioca atau tepung sagu Untuk 1 sendok makannya penuh munjung Masukkan 1 sendok teh gula pasir Setengah sendok teh garam halus Setengah sendok teh vanili bubuk Kemudian masukkan 2 gelas belimbing Atau 500 ml santan untuk 1 gelasnya penuh Gelas kedua santannya juga penuh Kemudian semua bahan putihnya kita aduk-aduk Di sini saya mengaduknya menggunakan whisker Pastikan semua bahan tercampur rata Tidak ada yang menggumpal atau menggerindil Setelah adonan tercampur rata Terakhir kita saring Biar hasilnya lebih halus Di tahap ini untuk lapis putihnya kita bagi 2 Lalu kita kukus sebanyak 2 lapis Lanjut kita beralih ke adonan gula merah Setelah 15 menit kita kukus Sekarang kita masukkan lapis putih yang pertama Jadi untuk lapis putihnya kita bagi 2 ya Kemudian kita kukus selama 10 menit Setelah 10 menit Lapis pertama sudah set atau sudah mengeras Sekarang kita masukkan lapis putih yang kedua Untuk mengukus adonan lapis putihnya Kita gunakan api sedang cenderung kecil Jangan terlalu besar Supaya permukaan lapisnya tidak pecah ya Kemudian untuk lapis kedua kita kukus selama 20 menit Setelah 20 menit kita kukus Kue talam gula merahnya sudah mateng Selanjutnya kita angkat Kita keluarkan dari kukusan Kemudian kita biarkan dulu Kue talam gula merahnya di suhu ruang Hingga dingin Setelah kuenya sudah dingin Sekarang kita keluarkan dari loyang Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis Ini bertujuan biar kita lebih mudah Keluarkan kuenya dari loyang Lalu kita beri alas Kemudian loyangnya kita balik Di tahap ini kalau teman-teman oles rata loyangnya dengan minyak goreng Tidak akan lengket sama sekali Sekarang kita angkat loyangnya Dan untuk hasilnya teman-teman Setelah kita keluarkan dari loyang Masya Allah cantik banget mulus Langsung aja kita potong Di tahap ini untuk besar kecil potongannya Sesuai selera aja Jangan lupa pisaunya dilapis dengan plastik Biar tidak lengket ya Nah gimana mudah banget kan Bikin kue talam gula merah metode yang seperti ini Dijamin resep anti gagal dan rasanya enak banget Oh ya teman-teman sambil menonton video ini Buat teman-teman yang baru bergabung Salam kenal Mohon banget untuk bantuan subscribe Dan aktifin juga tenang loncengnya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan Dan dimurahkan rezekinya Amin dan robal alamin Setelah kue talam gula merahnya sudah dipotong-potong Hasilnya seperti ini Selanjutnya siap dijual Ataupun disajikan bersama keluarga tercinta Setelah kuenya dipotong-potong Untuk hasilnya seperti ini Kelihatan Untuk teksturnya ini halus dan lembut ya Sekarang langsung aja kita cobain Kelihatan teman-teman Teksturnya ini lembut banget Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya dijamin super enak banget Lembut Legit Wangi Recommended Ya buat teman-teman cobain di rumah Oke sekian dulu video dari saya Semoga suka dan bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini hingga habis Sampai ketemu di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh